Dalam kelas tengah, hari ini hari minggu saatnya kita beribadah sama Tuhan, ya semua siapkan hatimu Kita apoy sudut yang baik, kita menyembah Tuhan kita dengan satu lagu, Bapak Kudata Bapak Kudatang padamu, naikan ucapan cukup Atas kasih anugamu, yang indah setiap hari Dari awal dari katakan, Bapak Kudatang Bapak Kudatang padamu, naikan ucapan cukup Atas kasih anugamu, yang indah setiap hari Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari Bapak Kudatang padamu, naikan ucapan cukup Atas sebaik, kamu katakan pagi hari Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari Kau hentinya mengucap syukup Atas kebaikanmu Semuanya kita datang sama Tuhan, kita mau berdoa ya Tuhan Yesus, terima kasih Kami bersyukur untuk pagi yang indah ini Tuhan Kami boleh kembali beribadah kepadamu Dan kiranya Tuhan Yesus menyertai ibadah kami Dari awal hingga akhirnya nanti Bapak Sehingga hari ini, kami akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa datang dari Tuhan Terima kasih Bapak, kami siap memuji engkau Kami siap beribadah kepadamu Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin Oke, kita lanjutkan satu lagu Seperti kita dengan firman Tuhan Dengan semangat, pakai gerakan Kita mau katakan Yesus pokok Semuanya semangat Semangat hari minggu, semangat beribadah Yesus pokok Sekali lagi dari awal Yesus pokok Yesus pokok Katakan kita caranya Yang kita caranya Tinggal lah di dalamnya Tinggal lah di dalamnya Tinggal lah di dalamnya Pasti kau berdua Pasti kau berdua Katakan Yesus cintaku Yesus cintaku Kucintakan Dia cinta kita semua Yesus cintaku Tinggal lah di dalamnya Tinggal lah di dalamnya Tinggal lah di dalamnya Tinggal lah di dalamnya Pasti kau berdua Oke adik-adik Seperti pujian ini mengatakan Kita harus tinggal di dalam Tuhan Di dalam Tuhan Yesus pastinya Kita akan dengar firman Tuhan Siapkan hatimu Siapkan alkitabmu Yuk kita sekali lagi berdoa Sama Tuhan Terima kasih Bapak Untuk pujian yang kami naikkan Di hadapanmu Kami percaya Menjadi persembahan yang harum Tuhan di hadapanmu Dan ketika saatnya Kami akan mengambil bagian kami Tuhan kami akan dengarkan firmanmu Tuhan urapi Mbak Wanti Yang akan menyampaikannya Dan terlebih lagi Urapi setiap kami Tuhan Yang akan memperhatikan firmanmu Biar lewat firmanmu hari ini Yang akan menjadikan kami Anak Tuhan yang hebat Anak Tuhan yang luar biasa Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Oke Sudah siapkan alkitabnya Dede Oke sudah semua Sudah siap ya Baik-baik juga sudah siap Menyiapkan alkitabnya Wah beribet Oke Hari ini kita akan belajar Satu tema firman Tuhan Dan Mbak Wanti Dapatkan beberapa hari yang lalu Ya yaitu Tentang Rajin Versus Malas Ya Rajin Versus Malas Oke Nah Mbak Wanti mau tanya Dikisi sama kalian Apa sih artinya Rajin itu adik-adik Ayo Rajin itu artinya apa Rajin itu Suka Bekerja Atau Suka Melakukan Sesuatu Ya Suka Mengerjakan Sesuatu Nah Rajin itu Lawan katanya Adalah Malas Berarti Kalau malas Artinya adalah Tidak suka Melakukan Sesuatu Atau tidak suka Bekerja Jadi Malas itu kebalikannya Dirajin ya Nah Kalau ditanya Di dalam diri kalian Kalian termasuk Anak Tuhan yang rajin Atau anak Tuhan yang malas Ayo Jujur Sama Mbak Wanti disini Nah Kalau ditanya sama Mbak Wanti nih Kalau misalnya Kalian Semua pilih Rajin Atau pilih malas Yang pilih rajin Angkat tangan Siapa Pastinya Semua Milih Rajin Semua pasti angkat tangan Tapi Memang adik-adik ya Seringkali kita Pasti memilih yang bagus Tapi kenyataannya Seringkali mungkin Yang terjadi adalah Kemalasan Malas Saya jujur ya Dan Mbak Wanti Minta Di setiap kita Setiap kalian disini Anak Tuhan Super kid Tidak boleh ada yang malas lagi ya Mulai pagi ini kita belajar Jangan jadi anak Tuhan yang malas Tapi Benerlah jadi anak Tuhan yang rajin Nah disini Siapa nih Yang sukanya Malas Bangun pagi Ada enggak Atau Atau Suka malas belajar Suka malas Ngerjain tugas Dari guru-gurunya Karena kan kita belum sekolah nih ya Atau malas Bantu orang tua Malah lebih milih Mainan HP Lebih suka Youtube-an Ada enggak Ada ya Hari ini Jika masih ada Kemalasan dalam diri kita Yuk kita sama-sama Berubah di adik ya Disini ada dua hal Ada dua tokoh Bukan dua tokoh sih Kita akan belajar Dari dua Satu orang Satunya hewan adik-adik Ya Satu tokoh alkitab Yang akan menjadi telah Dan kita hari ini adalah Yusuf Nah Mbak Manti ingat Kalian pernah belajar Yusuf sama Mbak Feby Ya Ada beberapa poin disana Tapi hari ini Kita akan belajar Dari sisi Yusuf yang lain Adik-adik Ya Si Yusuf ini Dia adalah Seorang pribadi yang rajin Kita tahu kisahnya ya Masih ingat Siapa Yusuf itu Yusuf itu dia yang dibuang Saudara-saudaranya Kedalam sumur Nah kemudian Dia diangkat dari sumur itu Dia kemudian Apa namanya Dijual ke Mesir Nah dijual di Mesir Adik-adik Ketika dia dibeli sama orang Dia disana bekerja sebagai pembantu Sebagai asisten rumah tangga Itu kerennya Nah Tetapi Si Yusuf ini Karena dia adalah seorang Pribadi yang rajin Adik-adik Meskipun pekerjaannya mungkin Tidak sebagus Apa ya Levelnya mungkin Termasuk Apa ya namanya ya Kurang Ya Nah tetapi Dia adalah seorang Pribadi yang rajin sekali Sehingga kita tahu Dijual kemudian Kita akan baca Di dalam ayatnya Yaitu di kejadian 39 Ayat yang ke-6 Yaudah semua Buka Alkitabnya Dibaca Kejadian 39 Ayat yang ke-6 Sudah dapat semua Kejadian itu Kitab yang pertama Di perjanjian lama Ya Oke Dibaca bareng-bareng ya Dikatakan disitu Segala miliknya Diserahkannya kepada Kekuasaan Yusuf Dan dengan bantuan Yusuf Ia tidak usah lagi Mengatur apapun Selain dari makanannya sendiri Adapun Yusuf itu Manis sikapnya Dan elok parasnya Ya Karena Yusuf ini rajin Adik-adik Dia dipercaya Menjadi Kepala Asisten rumah tangga Segala Isi rumahnya Si majikannya itu Dia percayakan Kepada Yusuf Luar biasa ya Pasti yang pasti Gajinya gede Gajinya Yusuf Nah Itu Kita belajar dari Satu tokoh yang namanya Yusuf Yusuf ini rajin Bekerja Jadi Mbak Nanti Semuanya juga Sama seperti Yusuf Rajin Mengerjakan sesuatu Yang ditugas Yang kedua adalah Kita belajar dari Sekor hewan Yang namanya semut Mbak Nanti Sudah bawakan Gambarnya Ada yang belum pernah Lihat semut Adik-adik Siapa Mbak Nanti Katanya belum pernah Kasian ya Nih Tak bawa ini Gambarnya Semut Jadi tulisannya Belajar sama aku Yuk Semut ini luar biasa Kalian pernah Perhatikan semut Semut itu Adalah binatang Yang gak pernah Bisa diem Selalu jalan Terus Kalau tidak percaya Lihat ada semut Di rumah kalian Pasti kerjaannya jalan Jalan itu juga Sekedar jalan Dia mencari Makanannya Dia mencari Cadangan makanan Untuk dirinya sendiri Dan yang lebih Keranya lagi Si semut itu Dia juga Kalau ada temannya Kesulitan Dia pasti bantu Gotong royong Bareng-bareng Jadi si semut ini Gak malas Dia adalah hewan Yang rajin Yang suka Mengumpulkan Makanannya Jadi Meskipun Kita belajar Di setekor hewan Tapi kita luar biasa Jadi anak Tuhan yang rajin Secara cepat saja Kenapa kita gak boleh malas Kenapa kita harus Jadi anak Tuhan yang rajin Ada dua hal Yang pertama adalah Karena Anak rajin itu Disukai sama Tuhan Tuhan gak suka Sama anak yang malas Tuhan gak suka Sama anak yang Gak mau bekerja Dengan Kita menjadi anak Tuhan yang rajin Tuhan tuh lihat Kalian Oh si JJ ini rajin belajar Nah aku sayang banget Sama JJ Oh si Yul ini Suka bantu mamahnya Di warung Gak suka main Apa namanya Lebih memilih Membantu orang tuanya Atau siapa lagi Kevin Oh kemarin Mbak Antik ke rumahnya Kevin katanya Mamahnya itu bilang Si Kevin Suka bantu cuci piring Wah keren ya Terus Yuswa Kalau Yuswa di rumah Bantu papa mamahnya Yang bekerja ya Bikin makanan Oke dan Bapak Diharapkan Ketika kalian rajin Ya Tuhan suka Tuhan lebih sayang lagi Sama anaknya rajin Dan terlebih lagi Orang-orang di sekeliling kalian Juga pasti suka Papa mamah kalian Pasti suka Lihat kalian rajin Ya Terus Orang-orang di sekeliling kalian Teman-teman kalian Bapak ibu guru kalian Semua kalau lihat Kalian rajin Pasti disayang Beneran Coba aja Nggak percaya Ya Itu yang pertama Kenapa kita Nggak boleh malas Karena Tuhan nggak suka Sama anak malas Ya Kalau kita mau disayang Tuhan Kita harus jadi anak Tuhan Yang rajin Dan yang kedua adalah Rajin itu mendatangkan Keberhasilan Sedangkan Kemalasan itu Mendatangkan kurukin Adik-adik Kita baca di dalam Amsal 12 Ayat yang ke-27 Amsal 12 Ayat yang ke-27 Demikian firman Tuhan Orang malas Tidak akan menangkap Buruannya Tetapi orang rajin Akan memperoleh Harta Yang berharga Jelas ya Jelas ya Ada pepatah Mengatakan Rajin itu Pangkal pandai Kalau kita rajin Belajar Pasti otomatis Kita menjadi pandai Ya Tapi kalau Anak yang malas Belajar Kita tahu Pasti jawabannya Nggak bisa mengerjakan tugas Nggak bisa mengerjakan tes Jadi Seperti dikatakan Orang malas Tidak akan menangkap Buruannya Tetapi orang rajin Akan memperoleh Harta yang Berharga Artinya adalah Kalau kamu Kalau kalian punya Cita-cita nih Adik-adik Berusahalah Jadilah anak Tuhan Yang rajin Ya Gapai Cita-cita mau Setinggi langit Jangan Punya cita-cita Ingin menjadi Apa ya Kan nggak mungkin Kita Cita-cita kita Pengen jadi Orang apa ya Tentunya nggak Nggak sukses gitu ya Pasti nggak mungkin Semua kita Pasti Pengen menjadi orang sukses Di masa depan Jadi mulai hari ini Kita mulai belajar Tidak Tuhan yang rajin Rajin belajar Rajin berdoa Rajin membaca Alkitab Rajin beribadah Sama Tuhan Rajin apalagi Rajin membantu Orang tua Rajin membantu Adiknya Kakaknya Semuanya Lakukan hal-hal Yang positif Lakukan hal-hal Yang baik Tuhan pasti suka Sayang sama kalian Ingin diberkati Tuhan Siapa yang mau Diberkati Tuhan Halo Semuanya pengen ya Pastinya Jadi Lah anak Tuhan yang rajin Tuhan Yesus Pasti memberkati kalian Itu aja Yang bisa Sampaikan hari ini Kita mau Tutup ibadah kita Kita berdoa sama Tuhan Tuhan terima kasih Untuk firmanmu Yang mengingatkan kepada kami Agar kami menjadi Tuhan yang rajin Tuhan tolong kami Mampukan kami Bapak Sehingga setiap firman Tuhan Kami boleh melakukannya Dan kami akan menjadi Anak-anak Tuhan yang luar biasa Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Pertemukan kami kembali ya Bapak Kami sudah rindu sekali Ini bertemu dengan teman kami Di gereja Teman-teman kami di sekolah Kiranya Tuhan Yesus Mendengar doa kami Dan tidak akan lama lagi Kami akan Bisa bertemu dengan mereka kembali Terima kasih Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan ucap syukur Haleluya Amin Oke Sampai jumpa adik-adik Di minggu depan Ya harus lebih semangat Harus lebih keren Harus lebih luar biasa Oke Tuhan Yesus memberkati Salam Iman Salam Iman Dadah